Intro Salam sejahtera berita hari ini dipetik dari agenda daily Saya tolak tawaran Anwar untuk jadi menteri kata Gobin Tawaran jawatan menteri yang dibuat Datu Seri Anwar Ibrahim ditolak kata Victor Rendap Gobin Singh Dio Ahli Parlimen Damansara itu mengakui menerima tawaran daripada PM Kerajaan Pakatan Harapan PH UMNO Itu namun menolaknya tetapi ia tidak mempunyai kaitan dengan lantikan anak murid Anwar Datu Seri Ahmad Zahid Hamidi sebagai TPM Namun setelah mempertimbangkannya saya memberitahunya yang saya tak dapat berbuat demikian Dan saya akan memberi tumpuan kepada peranan sebagai ahli parlimen dan membantu kerajaan dengan apa saja cara yang saya boleh lakukan Saya ingin mengucapkan terima kasih kepadanya kerana menawarkan saya untuk menjadi sebahagian kabinetnya Sekali lagi saya menyatakan saya sepenuhnya yakin terhadap kepimpinannya Dan dia akan berjaya membawa Malaysia ke tahap lebih tinggi kata Gobin dalam satu kenyataan hari ini Anwar semalam mengumumkan lantikan Zahid sebagai TPM yang diketahui umum terdiri daripada kluster mahkamah sebagai berdepan pendakwaan Sehingga menerima kecaman daripada rakyat yang membidasnya sebagai tidak berprinsip dan pentingkan diri semata-mata